Sedikitnya ada enam titik longsor yang terjadi di kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selain akibatkan putusnya jalur alternatif Trenggalek-Ponorogo, longsor juga memutus akses ke sejumlah kecamatan. Pemerintah setempat sudah mendatangkan alat berat guna membuka akses jalan. Tadi ini kita melakukan beberapa langkah, yang pertama koordinasi dengan PU Binamarga sama BBBD. Ini untuk membuka akses jalur utama ini, yang paling penting ini, untuk pelebaran, kemudian sambil membelokkan arah jalan. Sementara puluhan warga kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, minggu siang melakukan kerja bakti membersihkan material longsor yang menimpa rumah warga. Rekahan tanah yang terlihat di sekitar lokasi mengancam setidaknya lima rumah warga lainnya. Antisipasi longsor susulan, beberapa upaya dilakukan warga secara gotong royong. Khawatirnya tetap khawatir, semoga tidak ada longsor susulan. Tapi kan tetap kalau sudah tanah setak, antisipasi warga kan mungkin tetap khawatir. Jadi sekarang kan langsung nebangi pohon untuk mengantisipasi longsor susulan itu. Hujan ras yang terjadi Sabtu sore di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, membuat warga di sekitar lereng perbukitan mewaspadai ancaman longsor. Eko Nugroho, Yuda Eryanto, melaporkan untuk NET.